Kita sudah diberikan beberapa keterangganan di saksi. Sejak saat menutup menggugah, bus dari PAMADES sementiri sementara membenarkan uang. Bagi itu ternyata memang mengalir ke padulia di Batubara itu. Yang mengatakan itu kan melalui uang. Dari dia sendiri kan tidak pernah diberikan kepada padulia di Batubara. Nah, persoalannya misalnya kayak selfie dan dan teko, itu mereka sudah membantah pada persidangan-persidangan yang lalu bahwa mereka itu tidak pernah menerima uang. Langsung atau tidak langsung dari Adi Wakbunno dan Matius Joko Santoso. Persoalannya sekarang artinya kan begini. Hakim dan kita semua harus percaya kepada yang mana? Percaya kepada yang mendukang atau percaya kepada yang mengatakan tidak menerima itu. Tidak menjadi perantara penerimaan ini. Karena bagaimanapun juga, kalau saya sih melihatnya, ini apa ya, Pak Joko dan Pak Ati ini, ini kan memlemparkan tanggung jawab penerimaan uang itu kepada orang lain, itu kepada Pak Menteri. Seolah-olah memang ada apa, permintaan dari Pak Menteri untuk memutuang. Nah, kalau kita lihat, kita dengar tadi secara langsung dan real, bahwa kutipan-kutipan yang diakui oleh Pak Joko, begitu lebih banyak pendor-pendor yang diakutip untuk sesuai yang dia maui sendiri, yaitu yang seribu rupiah. Kalau memang betul ada yang sepuluh ribu yang diminta oleh Pak Menteri. Jadi, dia lebih kreatif sebenarnya. Apalagi kemudian penggunaannya pun. Penggunaan-penggunaan operasional. Ya, dia katakan tadi, semua yang diakutip yang dari seribu rupiah itu juga digunakan untuk kepentingan operasional ini kan kontradiktif. Satu sisi dia kutip untuk kata dia untuk operasional yang seribu itu. Kemudian, dia katakan juga dia kutip untuk kepentingan operasional yang sepuluh ribu. Ini menurut saya keterangan-keterangan ini adalah keterangan yang harus diuji kebenarannya. Ini, saya khawatir ini keterangan seperti ini adalah keterangan seperti kita. Yang paling kurang yang kita bisa lihat sekarang ini, keterangan ini adalah melemparkan seluruh tanggung jawab kepada Pak Menjodoh. Termasuk tadi Pak Jokho sempat bilang bahwa ada permintaan dari Pak Jokho dari dari Pak Adi. Jadi Pak Adi bilang bahwa ada permintaan yang sepatu. Betul, justru karena itu. Ini kan permintaan-permintaan ini kan berjenjang. Dari kata-kata Pak Jokho tadi, itu dari Adi. Bahkan ada juga yang dari Kuku kemudian baru sampai kepada dia. Ini ini enggak bisa seperti ini. Suat itu adalah diberikan langsung atau tidak langsung. Tetapi diketahui oleh orang yang meminta atau oleh orang yang mendirian. Tapi tadi Pak Jokho juga sempat bilang bahwa ada suatu percapatan di satu ruangan Pak Jokho juga ada. Ya, ini kan yang kita mesti tanya kepada Pak Giliari. Sekarang ini kan belum ada kesempatan beliau untuk mengatakan itu. Apakah memang sementara sekarang ini percakapan di ruangan Pak Menteri itu kan baru kata mereka. Kan kita bisa kalau saya tidak kembali kemarin selfie sebagai sekretaris kami kan juga sudah tanya pertemuan-pertemuan itu. Tidak ada pertemuan secara khusus. Artinya kan paling tidak ada saksi lain yang mengatakan bahwa percakapan secara khusus seperti ini seperti itu dikemukakan oleh Pak Jokho tadi itu juga dibantah oleh saksi yang lain. Pak Menteri penegasannya ini kan pemberian lima kali melalui Pak Diwayono dan lain-lain ini tadi. Itu apakah ada tanda terima atau seperti apa? Ya, tidak bakalan ada. Ada-ada dan orang yang melalui perantara dari mereka itu untuk ke Pak Menteri. Kan mereka sudah membantah bahwa ada uang yang mereka terima kemudian diserahkan kepada Pak Juliari. Jadi sama sekali tidak ada langsung? Sama sekali tidak ada langsung atau tidak langsung sampai hari ini. Untuk memperkuas untuk menyatimkan Pak Juli Saktim itu tidak ada karena kalau kita melihat dari Pak Adi dan Pak Jokho kan ini dia kayak merugas banget Pak Bawaya. Itu memang dananya besar loh Pak 11 miliar. Ya betul gitu loh. Tapi kan persoalannya sekarang ini kita lihat posisi. Ada nggak kepentingannya Pak Adi dan Pak Jokho terhadap kasus ini? Mereka punya kepentingan. Kepentingan mereka adalah supaya beban terhadap masalah ini bukan hanya mereka berdua yang menanggung tapi ada orang lain itu menteri. Makanya selalu dikatakan ini atas perintah menteri atau arahan menteri. Kenapa? Karena mereka seolah-olah memposisikan sebagai orang yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap perusahaan ini. Jadi lalu Pak Menteri nanti sebagai kosong mungkin apa untuk menyambah semua orang? Ya paling tidak dari saksi-saksi yang sudah membuat keterangan itu tidak ada yang mengatakan bahwa ada pernah menerima uang itu satu. Kemudian kedua realnya uang itu kapan diserahkan dimana diserahkan jualannya berapa ini kan nggak ada satu penuh yang mengatakan itu. Makanya saya katakan tadi suah itu harus real ada barangnya. Kan asumsi aja kalau dalam angan-angan kan bongol nggak boleh ada suah dalam angan-angan. Alup. Alup. Katanya tadi kan sumbernya dari kukuh. Kita belum pernah dengar kukuh. Nanti kita tanya kepada kukuh apakah memang betul dia membuat abel seperti yang dikatakan oleh Pak Jokong tadi. Ini saya kira kita bisa lihat nanti kalau ketika Pak Kukuh itu dipriksa sebagai saksi. Saya lupa tentang tadi ada pola perubahan. Pola perubahan itu kan yang disampaikan Menteri Kang Sung itu bagaimana Pak? Ya ini kan baru kata mereka. Yang jadi persoalan buat kita sekarang saksi yang lain yang tahu mengenai perubahan itu yang lain-lain kan kemarinnya tidak ada satupun yang mengatakan itu. sebagai contoh misalnya Pak Setjen atau Pak Dirjen kan mereka mengatakan tidak ada perubahan ini berjalan begitu saja. Yang mengatakan pola perubahan itu kan hanya mereka berdua. Sementara atasan langsung dari mereka berdua yang mengamasi kegiatan mereka berdua ini kan mengatakan tidak ada. Jadi kalau boleh disimpulkan berarti saksi Pak Matris itu melemparkan tanggung jawab ke semuanya ke Menteri ya Pak? Kalau kita lihat dari keterangan mereka betul-betul mereka itu hanya melemparkan tanggung kepada Menteri untuk meringankan diri mereka sendiri. Ini kan berbahaya kalau semua proses hukum dilakukan dengan seperti ini ini berbahaya buat peringkakan hukum kita dengan mudah saja nanti pokoknya atasan saya yang suruh tolong tanya kepada dia. Dia yang terima saya sudah berikan saya dibawa sumpah kan begitu kan gampang kan? Ini yang berbahaya. Jadi tugas Bapak yang sekarang yang agak berat untuk membuktikan itu seluanya salah. Tidak. Pembuktian itu bukan kami. Yang berkwajiban membuktikan bahwa Pak Adi terima itu adalah DTU. Kami hanya menunjukkan nanti pukul tidak menyampaikan bukti yang ada pada kami bahwa itu tidak benar. Tapi ada bukti-buktinya untuk memperkuat klien Bapak? Ya tentu kan nanti saksi-saksi kan? Karena sekarang ini kan cuma adu saksi gitu. Tidak ada yang adu uang. Yang jelas pada saat ini ada satu hal lagi yang mungkin perlu diketahui oleh Pak Tumat. Dari BAP yang kami baca orang yang mengakui memberikan uang kepada Joko atau kepada Adi itu hanya 11 perusahaan atau 12 perusahaan yang nilainya cuma 4,2. Jadi kalau dengan Hari dan Adian itu sekitar 7, sekianat enggak sampai 8 miliar. Kalau kita percaya dengan orang-orang ini sisanya yang dikatakan tadi misalnya diserahkan kepada Pak Menteri 11 miliar itu dari mana? Apalagi ini yang nanti kita akan tanya kepada Joko. Misalnya ada uang 3 miliar yang dia gunakan sebagai modal pacarnya untuk ikut pengadaan. Dari mana itu uang? Itu loh. Itu ya apa? Itu ya apa? Persik, eh apa? Arama apa? Gitu kemarin. Jadi menyikapi Daning Saraswaan menyikapi keterangannya Joko ini sekali lagi yang kita harus lihat kepentingan dia. Oke? Makasih. Makasih. Saya makasih.